Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, hari ini masih bersama kami channel ayah aldi akan membuat tutorial yaitu tentang motor ya guys Kali ini motor saya jarum ampere bensinnya itu nggak pernah mau turun Dia itu ada di posisi full terus guys, nanti saya akan obrakabrik motornya apa yang jadi penyebabnya ini guys Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih karena dengan dukungan kalian semua saya lebih semangat lagi membuat konten guys Dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe di bawah guys tulisan yang warna merah di klik guys Dan juga jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifin guys Biar kalian semua dapat notifikasi begitu saya upload video baru oke Langsung aja ke TKP let's go Oke guys ini dia penampakan jarumnya guys Posisi jarum ampere bensinnya ini tetap di atas guys di posisi full Walaupun bensinnya udah turun ke bawah udah mau habis tetap aja dia nggak mau turun ke bawah Jadi kalau dipinjem amat tetangga ataupun saudara dikiranya ini bensin full terus Nanti bisa-bisa mogok di tengah jalan guys kasihan ya Nanti saya akan perbaiki guys cari penyebabnya Oke kita buka aja semua baut-bautnya guys burunya yang sebelah kanan guys kita buka Karena posisi pelanggungnya kalau contohnya ini Ini bagaimana guys Ini bagaimana guys Ini bagaimana guys Ini 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 dan I had so many dreams then you hit your teens I think really what it seems try to find out what it means always do it on my own so I gotta get through it and the only thing I know is to love what I'm doing never give up never slow till I finally prove it never listen to the knows I just wanna keep moving yeah I put out a start my only medicine everything I do I'm just being genuine yeah I'm sick of being screwed feeling my own adrenaline yeah I do just what I do and I love you let me in yeah yeah I'm grateful oh yeah I'm stable yeah let me in yeah it's a a yeah everybody listen up cause I only say it once I'm gonna show you what I got how you can get it back Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 ini dulu guys pakai tegangan biasa 12 volt saya coba hidupin dulu ada aliran listriknya guys Oke guys ada listriknya ada dari kabel coklat sampai kabel sama kabel hitam aliran listriknya ada guys fokus ke volmeternya guys saya akan coba mengukur kabel yang hijau dulu nih kabel yang hijau saya udah sambung colokin sama kabel ini ke masuk ke probe yang warna medley yang warna hitam nanti saya akan hubungkan ke kabel yang di dashboardnya guys kalau jarumnya bergerak berarti kabel yang hijau ini tidak bermasalah enggak ada yang putus kita coba saja kita tempelin Oke jarumnya bergerak berarti kabel yang hijau ini aman guys enggak putus di jalan ini Oke kita ukur ganti kabel yang warna hitamnya guys kita pindah joloknya ini kesini oke oke posisi saya cek kabel yang hitam guys saya udah pindahin dulu setelah itu kita nanti akan ukur lagi akan ukur kabel yang hitamnya oke jarumnya bergerak guys jarumnya bergerak ini menandakan kedua kabel tersebut ya kabel yang yang hijau dan yang hitam ini enggak ada yang putus guys sampai ke panel aman Oke saya akan coba alih listrik guys kita akan alih listrik kunci kontaknya di on kan kita ubah sekalanya ke 50 volt DC kita cek arusnya ada enggak merah oke ternyata arusnya masuk 12 volt guys harusnya masuk 12 volt saya hubungkan dari negatif yang ada di ujung pelampung ini saya ukur ke warna hijau yang dipanel ternyata aman harusnya ada guys oke penasaran saya ukur di panelnya semua oke plusnya coklat setelah saya cek panelnya kabel-kabelnya yang dari panel menuju ke pelampung aman enggak ada yang putus dari kabel merah sampai kabel hijau semuanya jalan guys ada yang putus dan juga setrumnya pun ada kemungkinan yang rusak ini jarum sepedonya yang dipanelnya ini sepedometernya guys kita akan cek dalamnya oke guys sepedonya udah saya bongkar guys saya lihat ada satu buah resistor guys yang warnanya hitam nih kemungkinan ini kebakar guys kita akan coba ganti R nya guys dengan warna yang sama kita akan coba ganti R nya guys dengan warna yang sama kuning kuning ungu hitam dan emas buat disini dan juga disininya warnanya juga sama nanti kita pasang guys coba ini langkah terakhir guys kalau dipasang ini nanti jalan oke berarti eksperimen saya nanti berhasil guys kalau enggak jalan nanti saya beli yang baru kemungkinan ini udah berubah nilai kapasitasinya berarti selamat menikmati 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 tutorial dari saya assalamualaikum warahmatullah selamat menikmati 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 selamat menikmati